ya saya katakan berkesinian itu kan sebenarnya bebas-bebas aja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan mau orang dewasanya yang farel, farel oh iya farel, yang pertama saya apresiasi karena hari ini hadir sosok penyanyi cilik dengan kemampuan, talenta, suara yang luar biasa dan berkesempatan bernyanyi di istana negara di hadapan Bapak Presiden tentunya ini satu lompatan yang luar biasa, tidak semua punya kesempatan untuk bernyanyi dalam Bapak Presiden maka kemudian kita berharap generasi-generasi seperti farel akan mewarnai industri musik Indonesia ke depan ya saya ditanya bagaimana menurut A.A. penyanyi cilik yang lebih cenderung bernyanyi tentang lagu-lagu dewasa yang temanya patah hati dan lain sebagainya ya saya katakan berkesinian itu kan sebenarnya bebas-bebas saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan mau orang dewasa nyanyi lagu anak-anak, anak-anak nyanyi lagu dewasa tidak ada masalah nah yang saya tekankan kemarin itu adalah persoalan bahwa produser musik hari ini produser musik yang berkesempatan di musik anak-anak kita harus memperhatikan bahwa anak-anak seperti farel yang punya talenta tarik suara apa suara yang begitu biasa harus dibuatin lagunya gitu lah, harus dibuatin lagunya, dijalankan industri nya gitu loh, dijalankan sistem nya agar supaya hari ini anak-anak Indonesia punya idola baru, punya inspirasi, punya inspirator yang baru ya kan hari ini kan anak-anak Indonesia tidak punya idola, tidak punya kita sebut contoh gitu loh, siapa nih gue pengen kaya siapa jaman dulu kan 25 tahun lalu ada Eno Lerian, ada Joshua, ada siapa segala macem itu kan anak-anak pada saat itu, nah hari ini kan tidak ada nah tentu anak-anak Indonesia rindu dan juga penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana anak-anak bermain di area nya dia sehingga saya kira terus buat farel, anak-anak farel ya teruskan gali terus kemampuan, bakat ini agar supaya banyak lagi farel-farel ke depan yang lahir yang memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia apa? ya gak masalah, makanya saya bilang gak ada masalah mau farel nyanyiin lagu anak-anak, mau nyanyi relasi itu gak ada masalah gak ada masalah, kan seni itu bebas, saya katakan seni itu bebas gitu cuman itu tadi saya bilang bahwa ini harus ada kepekaan dari produser musik anak-anak agar supaya talenta-talenta seperti farel ini juga dikembangkan gitu loh dikembangkan, dibantu agar supaya farel ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak cilik Indonesia gitu loh seperti itu bisa saja, semua pencipta lagu pasti bisa membuatnya lagu anak-anak, cuma kan tidak bisa kita sendiri kan dari hulu ke hilir harus keterkaitan gitu loh, ya kalau cuma bikin lagunya tok, nanti siapa yang promoin siapa nanti yang ngurusin turnya, siapa yang ngurusin bangli dan lain sebagainya, ini penting nah kalau produsermu dia kan sudah enak tuh, secara legal, apa legalitasnya ada, dia mengeluarkan karya, ya kan? dan seterusnya, ini penting tapi anyway, selamat buat balik